Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memberikan informasi mengenai video bagaimana tegangan benang bagian atas dan tegangan benang bagian bawah mempengaruhi jaitan anda Kalau tidak seimbang dia akan menyebabkan jelek hasil jaitannya Ini bisa diatur tegangannya kekencangannya kemudian masuk ke sini baru turun ke sini melingkar di sini melingkar ke bawah baru masuk ke sini ke bawah Terus naik ke sini kemudian naik ke ini masuk sini baru ke sini kemudian turun ke bawah ini masuk ke jarum Nah percobaan kali ini kita akan membuat bahwa tegangan benang ini sama yang atas ini tidak diubah Kecangannya tidak kita ubah yang kita ubah adalah nanti di dalam skoci ini di dalam sini kita akan ubah tegangan benangnya Jadi sekarang kita fokus pada tegangan benang bagian bawah Sedangkan tegangan benang bagian atas kita tetap Apakah yang terjadi hasil jaitannya kita cek langsung Saya di sini memberikan bahan dan saya nomorin 1, 2, 3, 4, 5 Ini saya anggap bagian atas dan ini nanti bawah bagian bawah Kita tulis B, A, 1, 2, 3, 4, 5 Ini bagian bawah ini bagian bawah 5 bagian juga Kita akan coba lihat Pertama-tama kita bikin jaitan normalnya Terima kasih telah menonton! nah ini nah kita lihat ini nomor satu ini benang bawahnya bagian bawahnya ini nah ini masih normal kita lihat sekali lagi ini benang atas hasil cahitan atasnya seperti ini oke sekarang kita balik ini hasil cahitan benang bawahnya seperti ini oke sekarang kita ubah skocinya tekan tekanan benang bawahnya disini jadi kita pastikan tekanan benang atas tetap tidak diubah-ubah sekarang kita yang ubah skocinya oke kita matikan dulu sambil ini popinnya kita mulai kendorkan sampai kendor aja sampai kendor jadi satu putaran ini satu putaran setengah oke satu putaran setengah ini udah kendor kita pasang lagi kita tutup nah ini jadi popin bagian bawah kita kendorin sampai kendor kita akan lihat bagaimana hasilnya di nomor dua ini selamat menikmati jadi tadi settingan tegangan kendor maksimal pada popin bawah kita akan lihat hasilnya anda lihat hasilnya ini anda lihat hasilnya kendor maksimal untuk nomor dua ini ini hasil jahitan bagian atas kalau popin ini benang bawahnya kendor maksimal jelek banget kita lihat bagian jahitan bawahnya bagian bawahnya masih bagus walaupun sedikit kendor tapi masih rapi oke berarti kita setting lagi dengan bawahnya tadi kita kendorin maksimal sekarang kita kencangin kalau kencangin ke kanan secara putaran jam kita kencangin setengah ini setengah kita lihat apa yang terjadi kita coba lagi nomor tiga ini hasilnya masih jelek ini nomor tiga dan ini nomor tiga bagian bawah hasil jahitan bagian bawahnya berarti kita tambah lagi kencangannya untuk popinnya ini kita kencangin lagi satu putaran nah ini satu putaran kita lihat hasilnya kita lihat tutup nomor empat selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya nomor empat ini bagian bawahnya selamat menikmati Oke, jadi sekarang Anda paham bagaimana pengaruh benang bawah tegangannya terhadap hasil jahitan Sekarang kita akan coba kencangin lagi Kita tambah kencang popinnya Kita tambah kencang lagi Sperm setengah lagi Ini sudah mentok kencangnya Sudah mentok Ini kencang ini Jadi settingan ini tegangan popinnya paling kencang Kita akan lihat apa yang terjadi dengan jahitannya Nama lima Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya Kalau terlalu kencang Hasil jahitan, hasil kainnya jadi segit kayak ketarik dia Hasil jahitannya narik kain Ini akan lihat Ini benang atas Bagian atas Jahitan bagian atas Dan ini jahitan bagian bawah Jadi ketika kita lihat antara nomor lima dan nomor empat Karena tegangan nggak seimbang antara penang atas sama bawah Jadi hasil jahitannya Jadi hasil jahitannya Kainnya Ketarik dia Anda bisa lihat Jadi pastikan tegangannya Untuk benang bawah dan benang atas seimbang Pengaturannya sedikit-sedikit Oke Jadi sampai disini Kesimpulannya adalah Bahwa Karena kita fokus mengatur pada tegang tekanan benang bawah Di bobinnya Maka jahitan Hasil jahitan kain atasnya Sangat bervariasi Tergantung tekanan bobin Bawahnya Anda bisa lihat Ini atas Dan ini bawah Oke Dan ini hasilnya Nomor lima dan nomor enam Anda lihat Kainnya ikut ketarik Karena kekencangan Tarikan benang bawahnya Oke Begitulah sedikit informasi dari kami Dan pastikan Selalu seimbang Tarikan benang atas dan bawah Jangan ragu untuk mengatur dan mencobanya Dan selamat beraktifitas Sukses selalu dalam melakukan proses menjahit di usaha Anda Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapai » Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati Jangan lupa untuk menikmati Anhalaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat menikmati Terima kasih Dan selamat menikmati